Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Prawat Fikri Hari ini kita akan membahas mengenai Kenapa pasien-pasien operasi Butuh melakukan puasa Jadi rekan-rekan sekalian Salah satu fungsi atau tujuan operasi Adalah menghilangkan jaringan Yang menyebabkan kesakitan Atau memperbaiki struktur jaringan Yang mengalami kerusakan Atau mungkin Mengeluarkan janin atau bayi Yang dalam kandungan Nah, oleh karena itu Salah satu komplikasi dari Ayap bedah atau operasi ini adalah Tentunya nyeri Karena terdapat kerusakan jaringan Atau kerusakan jaringan Oleh karena itu, untuk mengurangi Atau menghilangkan efek nyeri ini Butuh dilakukan Prosedur anestesi Atau pembiusan Nah, secara umum rekan-rekan sekalian Pembiusan ini ada tiga Jenis secara umum Yang pertama adalah general Atau pembiusan umum Pembiusan jendal atau umum ini adalah Melakukan bius Secara Penyeluruh Ke tubuh pasien Ada juga yang disebut dengan Pembiusan atau anestesi Spinal Regional Atau separuh Jadi, biasanya Pada pasien-pasien SC atau Cesar Nah, itu Pembiusan dilakukan separuh Jadi, hanya setengah badan Setengah badan ini kebawah Sehingga pasien masih dalam keadaan sadar Tetapi akan Menghilangkan nyeri Setengah badan Mentara tengah Sehingga kebawah Dan yang terakhir adalah Pembiusan lokal Pembiusan lokal ini Biasanya Digunakan untuk Ketika kalian mengalami luka Sope yang perlu jahit Nah, itu biasanya Pembiusan lokal Biusnya hanya di tempat yang dibutuhkan Saja Misalkan robek di sini Ya, di biasanya Disuntip di Daerah sini Nah, jadi secara umum Ada tiga itu General Spinal Atau regional Atau separuh Dan yang terakhir adalah Lokal Nah, prosedur anestesi Inilah yang menyebabkan Kalian harus melakukan puasa Kenapa harus puasa Saya jelaskan di sini Jadi, ini adalah Gambaran dari Anatomi tubuh manusia Di sini saya gambarkan Secara sederhana Karena Kalau aslinya Sederhana ini Saya gambarkan Ada dua Ada Pernafasan Dan Pencernaan Pernafasan Pencernaan Secara umum Di dalam Mulut dan hidung ini Ada dua Saluran Saluran untuk nafas sendiri Yaitu melalui hidung Saluran untuk pencernaan Makanan Ya, lewat mulut Ada dua jalur Tapi rekan-rekan sekalian Ketika masuk kerongkongan Atau tenggorokan Itu menjadi Satu jalur Menjadi satu Lagi Jalurnya Dan akan Pisah lagi Ya, oksigen Atau udara Menuju ke paru-paru Makanan Menuju ke Lambung Dan ini Tidak boleh terbalik Kalau terbalik Ya, bisa menjadi Permasalahan Misalkan Makanan yang Seharusnya masuk ke Lambung Masuk ke Paru-paru Nah, ini Jadi Permasalahan medis Tertentu Kalau Udara masuk ke Lambung Itu masih Tidak terlalu masalah Tapi kalau kebanyakan Juga bermasalah Ya, bisa menyebabkan Distensi atau penekanan Yang menyebabkan Muntah Nah, tentunya Disini ada Katup Untuk Memisahkan Mana yang Makanan Mana yang Udara Katup ini Disebut dengan Epiglotis Ya Mungkin Waktu SMP Atau SMA dulu Sudah pernah diterangkan Mengenai Epiglotis Epiglotis Katup ini Yang akan menutup Ketika kita Menelan makanan Dan akan membuka Ketika kita Bernafas Oleh karena itu Kenapa manusia Tidak akan mampu Misalkan Anda menelan Ludah Sambil Bernafas Coba dipraktekan Insya Allah Tidak akan Mampu Karena ada Katup ini Ketika Anda Makan Maka Katup Epiglotis Tertutup Sehingga Anda Tidak akan bisa Bernafas Ketika menelan Seperti itu Di lambung ini Ada Spingter Atau Katup Ada dua Spingter Atau Katup Di daerah sini Dan di daerah sini Yang namanya Sepingter Esophagus Yang disitu sini Karena ini adalah Esophagus Yang dibawah adalah Sepingter Pirolus Sepingter Atau katup Ini fungsinya Untuk membuka Dan menutup juga Sehingga Ketika makanan Sudah masuk ke lambung Dia tidak Mudah Kembali lagi Ke atas Atau tidak mudah Untuk Turun ke bawah Sebelum dilakukan Pencernaan Di dalam lambung Nah Ketup-katup Inilah yang menjaga Dia tidak Naik ke atas lagi Atau Terlalu cepat Turun ke bawah Ini katup Sepingter Esophagus Sedangkan Yang bawah ini Adalah Sepingter Pirolus Nah Ini menjaga Makanan ini Sudah masuk ke lambung Tidak kembali lagi Ke atas Sedangkan kita tahu Di dalam lambung ini Ada Asam lambung Yang pH-nya Antara Satu Hingga Dua pH-satu Hingga Dua Asamnya Sangat asam Sekali Yang dapat Menyebabkan Bahan-bahan Seperti Besi Itu Terkorosi Atau Bisa Hancur Jika lama-lama Direndam Dalam pH 1-2 Kenapa Lambung tidak Hancur Karena Lambung memiliki Lapisan mukosa Yang bersifat Alkali Atau basah Yang bisa Mengeluarkan Bikarponat Bikarponat Inilah Yang melindungi Mukosa Atau Dinding-dinding Dari lambung ini Sehingga Tidak Tergerus Atau Tidak Teriritasi Oleh Asam Lambung Sehingga Apa Namanya Dinding Lambung Ini Kuat Sekali Untuk Menahan Asam Lambung Yang Asam Kuat 1-2 pH-satu Sampai 2 Nah Ketika Seorang Tersebut Dilakukan Anestesi Atau Dilakukan Pembiusan Maka Akan Terjadi Ini Untuk General Bius Yang General Maka Akan Jadi Penurunan Kesadaran Jadi Tidak Sadar Ketika Tidak Sadar Salah Satu Kata Lain Dari Anestesi Itu Relaksan Relaksan Itu Membuat Otot Menjadi Relax Atau Menjadi Tidak Mampu Berkontraksi Dengan Baik Sehingga Seperti Katup Katup Ini Katup Sofagus Katup Pirolus Juga Akan Longgar Tidak Mampu Menahan Isi Di Dalam Lambung Katup Epiglottis Juga Lebih Relax Lebih Longgar Pada Orang Yang Sadar Ketika Ada Makanan Masuk Saluran 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 Paru Paru Maka Orang Tersebut Akan Batuk Karena Disini Banyak Sekali Fili-fili Yang Berespon Terhadap Benda Asing Bukan Batuk Nah Ketika Orang Mulai Tidak Sadar Mulai Relax Relax Pasang Nia Bekerja Maka Fili-fili Ini Juga Tidak Respon Sehingga Ketika Ada Benda Asing Masuk Ke Saluran Nafas Itu Juga Tidak Mampu Batuk Pasang Tersebut Kenapa Harus Puasa Ketika Anda Melakukan Operasi Akan Dilakukan Anastasi Anastasi General Yang Akan Menurunkan Kesadaran Dan Tentunya Juga Akan Menyebabkan Katup Katup Ini Menjadi Relax Ketika Ada Operasi Maka Asam Lambung Akan Naik Ketika Anda Makan Pasti Asam Lambung Akan Naik Selain Asam Lambung Naik Ya Disini Terdapat Makanan Makanan Yang Jumlahnya Banyak Sedangkan Kita Tahu Manusia Ketika Makan Tidak Mesti Mengunyah Makanannya Dengan Baik Sehingga Makanan Ini Akan Berukuran Besar Ketika Dalam Akan Mengalami Kesadaran Katup Katup Melonggar Makanan Yang Ada Di Dalam Lampung Ini Ketika Anda Tidak Puasa Bisa Jadi Akan Kembali Naik Lagi Ke Atas Karena Katup Apiglotis Ini Juga Relax Maka Bisa Jadi Makanan Ini Masuk Kedalam Saluran Paru Paru Kalau Makanan Ini Bentuk Besar Maka Dia Bisa Jadi Menyumbat Disini Menyumbat Jalan Menuju Paru Sehingga Anda Tidak Bisa Bernafas Ketika Anda Tidak Bernafas Ya Tentu Bisa Mengalami Kematian Kalau Misalkan Ukuran Di Dalam Lampung Ini Misalkan Tidak Sebesar Ini Dan Tidak Mungkin Menyumbat Jalan Nafas Maka Makanan Makanan Ini Yang Tercampur Dengan Asam Lampung Tadi Akan Masuk Ke Paru Masuk Ke Paru Paru Ya Kita Tahu Tadi Asam Lampung Sangat Iritatif Sangat Merusak Kalau Di Lampung Dia Tidak Merusak Karena Lampung Punya Sistem Pertahanan Tetapi Paru Tidak Karena Paru 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 Tidak Disen Untuk Diisi Makanan Atau Asam Dia Didesen Untuk Diisi Oleh Udara Ketika Asam Lampung Ini Naik Berserla Makanan Tadi Yang Banyak Dan Masuk Ke Dalam Paru Paru Bisa Menyebabkan Kerusakan Paru Paru Asam Itu Akan Merusak Paru Paru Sehingga Paru Paru Tidak Dapat Perusin Lagi Makanan Makanan Ini Yang Kita Tahu Makanan Tentunya Makanan Yang Tidak Steril Tentu Masih Ada Bakteri Atau Kuman Yang Ada Di Dalam Dapat Menyebabkan Infeksi Di Paru Paru Jadi Komplikasinya Akan Sangat Banyak Sekali Yang Itu Tadi Bisa Menyebabkan Kematian Nah Itulah Sebabnya Kenapa Kalian Harus Puasa Terlebih Dahulu Ketika Sebelum Melakukan Operasi Harapannya Supaya Di Dalam Lambung Ini Tidak Terisi Makanan Atau Benda Asing Dan Juga Tidak Meningkatkan Asam Lambung Karena Bisa Jadi Semua Itu Akan Naik Ke Atas Kalau Isinya Penuh Apalagi Penuh Akan Mudah Naik Ke Atas Dan Namanya Mengaspirasi Paru Paru Nah Berapa Lama Sebenarnya Ketika Kita Puasa Sebelum Operasi Nah Ini Ada Guideline Kalian Misalkan Hanya Minum Cairan Bening Cairan Bening Ini Contohnya Apa Air Putih Teh Teh Tanpa Gula Teh Putih Itu Teh Putih Itu 2 jam Sebelum Puasa Itu Minimal 2 jam Sebelum Puasa Kalau Makanan Ringan Makan Ringan Contohnya Apa Makan Ringan Contohnya Roti Snack Susu Nah Itu Adalah 6 jam Sebelum Operasi Itu Harus Sudah Mulai Dihentikan Karena Makan Ringan Ini Harap Harapannya Segera Dicerna Dan Langsung Masuk Ke Usus Makanan Berat Makanan Berat Nasi Dan Kelengkapannya Nasi Daging Sayur Ini Makanan Berat Diharapkan Minimal 8 jam Sebelum Operasi Sudah Berhenti Makan Karena Itu Tadi Harus Gerak Kosong Ini Lambung Nah Tetapi Setiap Dokter Pasti Ada Keputusan Masing-masing Bisa Jadi Kalau Misalkan Operasi Kamu Adalah Operasi Yang Berhubungan Dengan Usus Atau Pencernaan Maka Bisa Lebih Lama Juga Dari Ini Dan Disertai Dengan Obat Obatan Untuk Mengosongkan Jalan Makanan Misalkan Ketika Kalian Operasi Usus Buntu Tentunya Harus Kosong Ususnya Ini Bagaimana Kalau Misalkan Ada Kotoran Disini Ketika Usus Ini Dirobek Maka Kotoran Ini Juga Mampu Keluar Dari Sobekan Ini Dan Dapat Menyebabkan Infeksi Karena Kotoran Ini Kotor Banyak Kumanya Disitu Ketika Dirobek Seperti Ini Akan Terjadi Luka Kotoran Ini Akan Mempersulit Jalannya Operasi Sehingga Perlu Puasa Mungkin Lebih Lama Disertai Dengan Obat Obatan Pencahar Yang Memudahkan Pengosongan Usus Nah Itulah Alasan Mengapa Pasien-pasien Perlu Dilakukan Puasa Sebelum Operasi Tujuannya Adalah Supaya Lampung Ini Kosong Sehingga Tidak Menyebabkan Reflux Atau Aspirasi Yang Masuk Ke Paru-paru Oke Sekian Video Dari Saya Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Kepala